Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dari Rektor Universitas Sembawa, Dr. Shafuddin SE Kepada beliau kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya muliakan Datuk Profesor Sudin yang sangat terasa familiar pada pagi hari ini Rasanya kita sangat akrab Walaupun sebetulnya baru bersuah dengan beliau lewat persual ini Semoga beliau sehat selalu Yang terhormat Ibu Hida Ansar Yani Ansar Yani PSD Yang sekarang lagi ada di Spanyol Kemarin melakukan penelitian di Negara ASEAN Selamat atas kelahiran bayinya Semoga sehat ibu dan anak sehat Kemudian sambil menunggu Prof. Pani Kita Menyampaikan Open speak Tentu pelaksanaan ini Kolaborasi Antara Dunia pendidikan Baik antar Negara Maupun Dunia industri Dengan pendidikan Baik Antar daerah Maupun antar negara Mungkin perlu kita Kuatkan Ini Komunikasi ini adalah Starting Untuk Bisa bergerak lebih luas lagi Terutama kita dari Uni Teras Mawa Mohon tersunjuk dari Prof. Siden Untuk membantu kami Untuk Go Internasional Ini lagi seminar Bunda Makanya Bunda bilang Mungkin Itu saja Kenapa Dato Prof. Siden Katanya Mau ada Acara Mungkin beliau Silahkan Untuk menyampaikan Materinya Campur-campur Saja Bahasanya Prof Thank you Want to be Speaker In seminar Thank you Tentu Attempting Participation Participation Happy Attempting seminar Terima kasih Terima kasih Untuk Semua Peserta Semoga bisa Mengikuti dengan Baik Apa yang Disampaikan oleh Para Permateri Thank you Perimat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Thank you Thank you Thank you For the Brief Explanation That should Give us A Picture Of what We will be Discussing Today In our International Online seminar So First of all I would like To Greeting I would like To Introduce Our Guest Today Our Speakers The First Speaker Is Datu The First Speaker Is Datu Professor Dr. Sudin Harun Is President Of Kuala Lumpur Business School In Malaysia And Second Is Professor Dr. Rifani Gustami PhD Head of Confernal Nusantara Nusantara Malaya Trupal Research At Center For Fals Research International Slavis University Science Malaysia And For Our Final Speaker Is A Final Speaker Is Miss Ida Ansharyani PhD She is A Lecturer And International Researcher Of Samar University Indonesia And I'd like to greet all the participants who are joining in Zoom and those who are watching live in YouTube I welcome you all to the very first hopefully many more will come many more will follow international online seminar the collaboration between educational institution and new resources in ASEAN region opportunities and challenges helped by institution of research and community services of Samar University together with Wallah Lumpur Business School Malaysia University Science Malaysia and Yala Education Indonesia We would like to extend our gratitude to everybody who is taking part and making this seminar possible without further ado let's before we come to the first speaker I would like to give a certain guideline to our participants would like to maybe ask a question like that okay for those ones who post their question you can post it on the live chat in Zoom and also YouTube following this format to the name of the speakers and your question please keep your question brief and to the point given the limited time that we have without wasting more time I'm inviting I'm inviting Datuk Professor Dr. Sudin Harun to present this material Datuk please where is the moderator I don't know I think something wrong with the camera is off and also there okay thank Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur iaitu Samawa Universiti terutamanya Pak Rektor yang baru saya kenal pagi ini Pak Syed Budin walaupun baru kenal tapi terasa macam dekat di hati dan sosnya narasumber yang lain iaitu sahabat saya dari USM Profesor Rafani dan kemungkinan Profesor Rafani ada apa-apa soalan nanti beliau yang akan jawab bagi pihak saya sebab saya daripada industri tidak lagi bersama universiti saya dah meninggalkan universiti kira-kira 15 tahun yang lalu dan terakhir saya meninggalkan universiti tahun ini iaitu tahun lalu saya dilantik sebagai chairman ataupun kongsi sekarang saya pelanggan di bidang akademik ini mungkin saya akan menjawab dan juga saya amat bergembira jumpa nanti nanti dan saya berjanji sekiranya dijemput saya akan datang ke Lombok Samawak harapnya Pak Rektor apa yang kita bincang di awal tadi kita realisakan Institute Tourism Samawak Universiti mana tahu dan saya juga akan secara ringkas menjelaskan apa yang ada di pikiran saya not as from akademik perspektif tetapi daripada people from the industry di mana saya pernah menjadi board member CIMB Bank saya juga pernah menjadi board member ataupun komiseris dalam kalau di Indonesia dipanggil komiseris perkeso dan sekarang saya masih board member kereta api tanah Melayu saya akan bercakap dari industri perspektif jadi saya kalau boleh minta tolong sekretaris uploadkan materi saya yang setelah saya kirimkan ke Pak Tafib kalau ada ada tak materi Pak Tafib yang kirimkan kepada sekretaris sorong upload kalau tidak saya akan mengulas secara langsung iaitu dalam materi saya saya menyebut the world will be a new world new world order iaitu akan dunia akan berubah dari segi landscape nya in the future saya ngomong perubahan ini akibat daripada wujudnya ataupun kedatangan artificial intelligence dan semuanya akan berdasarkan cloud dan IoT dan saya juga ngomong 5G yang akan tiba saya rasa di Malaysia belum ada lagi 5G dan even Indonesia juga belum ada 5G dan ditambah punak dengan adanya COVID adanya COVID sebelumnya adanya COVID no 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 opening opening adanya COVID menyebabkan dunia akan berubah sebagai contoh kalau dulu kita tak pernah dengar pasal webinar kita tak pernah dengar zoom dan sebagainya sekarang kita telah mengadakan seminar forum dan sebagainya menggunakan webinar contohnya di tahun ini Malaysia akan menjadi hosting kita host APEC dan semua pemimpin negara tidak datang ke Malaysia tetapi bertemu melalui cloud ataupun zooming ataupun webinar jadi ini akan berlaku kalau kita lihat yang saya tulis itu universiti akan menggambarkan just a normal bung apa artinya di masa akan datang kita tidak perlu lagi kampus yang besar besar bangunan yang besar besar contohnya kalau siapa pernah pergi Jakarta tengok universitas Indonesia is a big complex huge complex dengan keluasan yang amat besar tetapi akibat daripada adanya artificial intelligence di masa akan datang student tidak akan datang ke kampus so saya percaya Indonesia akan bertukar menjadi kompleks besar kemungkinan kompleks perumahan kemungkinan kompleks kilang dan sebagainya ini akan berlaku kalau kita tengok asetnya begitu besar so this will happen mungkin bukan zaman saya mungkin zaman Pak Ida jadi rektor di mana-mana universiti ini akan berlaku because people will not coming to the universiti kalau rektor dan pihak pengurusan universiti masih beranggapan universitas tidak akan bertukar student akan masih dengan nak datang ke kampus it is wrong it is wrong student sekarang nanti saya akan cerita juga tidak lagi mahu datang ke universiti universiti now you have to think about that Pak Rektor you have to design back Samawai universiti to cope up with this new dimension so kalau next slide kita tengok next slide please ok trade of the best university ini ditulis oleh penyelidik 10 tahun dulu dia kata trade of best university ada tiga ini dalam internet pun ada first talented teachers researchers and student so apa ni the most cases world class university recruit student and firstly without concern of national borders maksudnya kita tak fikir lagi national borders it is all over the world itu yang pertama 10 years ago orang kata begitu second factor top university ada accessible budget wang yang banyak jadi kalau universitas wang sedikit sedikit itu payah untuk menjadi best university now third factor success is combination of freedom autonomy and leadership ini adalah trade of the best university 10 years ago ada yang masih relevant dan ada yang tidak relevant lagi next yang saya kata trade of best university next slide slide yang datang ini yang baru yang baru saya kata 3 characteristics of great university yang pertama quality of communication pasal apa quality of communication sebab semua kita ni semua anak-anak kita even anak yang baru 3 tahun pun sekarang mainannya apa mainannya gadget saya tak tahu ibu idah mungkin punya anak yang umur 3-4 tahun kemungkinan dia akan main handphone ini handphone dia kalau tidak dikasih handphone dia akan menangis itu jadi maknanya quality of communication itu penting jadi great university communication penting yang keduanya provide centralized and personalized digital references maksudnya apa sekarang kita tidak ada lagi yang menggunakan kertas kertas begini tak ada semua di dalam handphone semua dalam handphone semua boleh access kuliah bagaimana materinya bagaimana semua menggunakan ini tidak ada lagi datang meminta kertas kertas itu sebabnya go mobile jadi macam Pak Rektor you have the opportunity contohnya because you are private university sudah mula bilang ke dosen-dosen mungkin one year or two years from now semua tidak ada lagi hard copy dan sebagainya tidak ada kelas yang menggunakan building-building semua menggunakan online ini akan berlaku three characteristics of great university ini jadi macam Pak Syeduddin you have the best apa ini mengatakan kata in the future semua semua student tak perlu datang ke campus tetapi kendalanya kendalanya pemerintah kalau pemerintah juga berpikiran digital dia akan benarkan mana-mana universiti untuk mengadakan all digital methodologies tetapi kalau pemerintah masih ke belakang pemerintah masih ke belakang itu sulit sebab ini berlaku di Malaysia contohnya begini apabila di Malaysia kita untuk mendapatkan kita panggil MQA untuk mendapatkan recognition contohnya accreditation pegawai pemerintah akan datang ke universitas dia akan tanya where is your library I want to see the book collection of book ini semua yang saya kata ini semua updated mindset tapi kalau orang macam saya I'm looking forward walaupun saya dah 67 tahun apa ini saya always belajar the new thing new thing so ini character of great university now and the future so next slide contohnya slide yang saya kata ok kita cerita tadi collaboration antara universiti dengan industri now industri ada dua industri ada dua satu private enterprise dan lagi satu public enterprise ini di Indonesia pun ada di Malaysia pun ada kalau kita sebut private enterprise our aim is forfeit motivation tidak tidak ada orang private enterprise kata motif kita adalah for welfare tidak ada tidak tidak ada kecuali apa yang saya sekarang tengah usai saya more on islamic private enterprise maksudnya apabila kita sebut islamic private enterprise apa filosofinya adalah profit and moral come together profit and moral come together itu sebabnya dulu waktu mula-mula perbankan syariah datang ke Indonesia dia belajar dari Malaysia ada dua maha gurunya iaitu Profesor Sudin dengan Profesor Halim namanya Dr. Halim jadi kalau Profesor Sudin filosofinya profit and moral come together moral obligation tetapi kalau totally private dia ikut teori barat teori capitalist teori capitalist adalah profit maximization inilah private enterprise tetapi apabila sekarang masuk dalam market ekonomi filosofinya to produce best product and services at the lower possible price ini aim of private enterprise kita kena tahu sebab apabila kita nak buat kolaborasi dengan industri this is we must remember so aim of public enterprise next slide saya tunjuk ini macam kuliah 101 101 kalau kita sebut kita sebagai dosen kuliah 101 this is basic but sometimes people lupa basic next slide please ini slide yang ini aim of public enterprise kalau public enterprise the fundamental objective of state enterprise is to provide good and services to the public at reasonable rate ini ini yang selalunya berlaku apa ini kita panggil berentang antara public and private sebabnya apa orang yang dilantik oleh pemerintah untuk duduk di public enterprise pikirannya profit maximization juga akibatnya apa akibatnya dia akan compete dengan apa ni private enterprise apa yang private buat dia nak buat ini berlaku di Malaysia berlaku di Malaysia dimana private people or private institution marah kepada public enterprise sebab apa yang sepatutnya dibuat oleh private dibuat oleh public ini yang selalu berentang banyak juga apa ni para dosen buat research tentang perkara ni next slide saya nak tunjuk okay expectation by industry from the university ini kalau kita di industry apa yang apa ni kita nak of course yang pertama we want university to become our customer sebab apa sebab university kadangkala dia ada big budget juga dia ada dana yang besar so maknanya kita nak universiti itu menjadi customer kita so artinya apabila universiti menjadi customer kita so we will realize our objective dan apa ni goal kita boleh dapat untung kita boleh dapat bisnes dan sebagainya this is why kebanyakan industri mahu menjadikan universiti sebagai partner dia yang ketiganya kita nak universiti juga help us to solve our problem kenapa sebab kadangkala dosen-dosen di universiti ni all very good they are very good in helping the industry in solving the problem at the cheaper price cheaper price kalau dosen ni cheaper kalau guna yang contohnya price water house earns and young saya bagi tahu because saya dulu commissary bank apabila kita panggil ENY ataupun price water house dia akan minta satu job tu 5 juta atau 10 juta tetapi kalau kita pergi ke universitas buat benda yang sama kita boleh dapat 500 ribu gitu ataupun 1 juta sebab dosen universitas ni dia ingin belajar juga jadi win win situation murah kita dapat cuma kadangkala pikiran saya tak tahu di Malaysia ataupun di Indonesia tapi di Malaysia saya tahu lah di Malaysia ni kadangkala dia always think oh consultant yang big four tu always give a good solution dosen dosen yang ada di tempatan tak bagus tapi saya tidak saya always kata go to the public university in Malaysia first apa ni to help us ya gitu sebab saya pernah jadi dosen gitu and then industry juga kita juga berharap supply human capital with qualities kita nak apa ni supply kita with good quality student tetapi ini juga bapak bapak ibu dan para mahasiswa yang ada kadang kala saya selalu defend university sebab apa kadang kala orang yang mentakbir industri itu apabila dia conduct interview dia nak student atau mahasiswa yang datang interview itu kalau bercakap orang bullet bercakap orang putih seperti orang bullet kan faham tak maksud saya itu saya kata tak boleh macam itu dia baru keluar universiti seharusnya dia bercakap pun tidak betul bercakap orang inggris pun tidak betul saya kata kita kena ajar mahasiswa ini tapi ini tak mahu di Malaysia kadangkala jadi masalah dia kata student sekarang cannot solve problem student 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 tak boleh cakap orang inggris dengan betul saya kata ginilah yang pertama kita pun bukan orang inggris kalau kita bukan orang inggris lidah kita ini lidah melayu lidah indonesia kan jadi kita tidak boleh tidak gampang kalau kita ngomong dalam bahasa inggris macam saya ibu ida pak rektor kalau saya turun di kota jakarta ngomong saya seperti orang indonesia juga diorang tanya pak bapak orang mana kamu tebak saya orang mana oh bapak orang padang mungkin orang kalimantan ngomongnya kayak orang indonesia saya pun ngomong ke dia saya memang tiap bulan datang ke jakarta kenapa bapak datang jakarta saya suka golop kan suka golop saya tak bilang saya punya pacar ramai di indonesia saya kata saya golop saja itu pak rektor next slide please ok next slide this is expectation by university from the industry ini kita mahu begini yang pertama of course university juga sekarang mahukan endowment itu sebabnya Harvard university endowment besar-besar tetapi kita juga harus bangga university yang paling banyak endowment adalah university al-azhar al-azhar university adalah university yang paling besar endowment kira-kira seribu tahun dulu islam telah memulakan konsep wakaf kan contohnya university al-azhar ini wakafnya semua paling besar paling kaya malah dia lebih kaya daripada kerajaan egypt itu maknanya kita boleh buat itu endowment yang keduanya universiti juga mahu R&D a place for student attachment and staff training di Malaysia saya rata sahabat dari USM boleh tahu kita bermacam-macam program staff universiti boleh ke industri ada yang tempoh 6 bulan ada yang tempoh 1 tahun ada yang tempoh 3 tahun itulah sebabnya kita nak collaboration dengan industri lepas itu collaboration in various activities and projek banyak juga universiti bersama industri membuat research projek tetapi kalau di Malaysia dan mungkin juga Indonesia kerajaan untuk dana R&D masih kecil berbanding negara barat kita masih lagi kecil tetapi walaupun kita every year jumlahnya semakin meningkat kemudian sources of new knowledge kadangkala pihak industri mendapat knowledge dulu can share with the university dan lastly branding and image jadi mana-mana industri yang banyak kolaborasi dengan industri image dia agak tinggi itu sebabnya kalau apa ini yang menentukan QS ranking Pak Rektor QS ranking in the world itu ataupun time higher education biasanya dia akan lihat berapa banyak setiap universiti itu ada collaboration dengan industri dan sebagainya ini adalah expectation by universiti from the industry and last slide kalau saya tengok isu and challenges saya letak sini lebih kurang enam yang pertama culture culture ini ataupun mindset harus diubah harus diubah yang pertama kita di industri haruskan terap kaca kita percaya dengan dosen tempatan kita harus percaya dengan dosen tempatan sebab kadangkala industri undisi ini dia percaya daripada dosen luar ini pernah berlaku pada diri saya dimana ada student saya daripada Harvard University datang ke Malaysia kemudian memberi talk dan sebagainya dimana saya hadir dan para peserta puji narasumber tersebut oh dia kata this is the international expert apa semua tetapi anak murid saya itu bilang kamu silap di dalam apa ini kamar ini ada yang lebih expert daripada saya maha guru saya itu professor Sudin begitu kan tapi pasal dia orang bulat oh dia kata this is expert jadi itu culture kita always apa ni we believe Western is the best contoh macam ibu Aida ibu Aida kalau dia di Spanyol orang akan menganggap dia expert jadi bila orang luar datang kita adalah expert itu sebabnya kadang-kala saya selalu sebut ke dosen-dosen Malaysia dan Indonesia sell yourself to the other world sell yourself jadi macam mana nak sell yourself dengan other world kita kena kolaborasi dengan dosen-dosen dari luar negeri juga sekarang dunia Facebook ada dunia WhatsApp ada semua easy to communicate jadi bila nak communicate apa ni dengan dosen-dosen luar tu kalau dulu zaman saya di awal-awal universiti kita selalu tertipu dia tipu dia kata dia expert dalam bidang apa semua very difficult for us to check jadi sekarang tak boleh lagi kita boleh check dalam Google Scholar kita boleh check dalam Scopus dan kita juga boleh check dalam macam-macam apakah dia ni betul-betul ni contohnya nama saya apa ni teman-teman di Indonesia selalu oh Pak Datuk nama Pak Datuk dalam Google Scholar tu ada dalam ni banyak nama ada katanya saya kata memanglah tapi itu saya 20 tahun dulu kalau sampai sekarang ni tak cukup space dalam Google atau dalam Facebook tu tulisan saya saya kata ini sebab saya 20 tahun dah tak terlibat itu now lepas tu prioriti juga ini isu sebab macam saya kata some industry prioriti dia untuk profit maximization jadi untuk kolaborasi dengan sini-sini dia agak tak mahu dan soalnya mismatch of the objective lepas tu incentive of collaboration incentive itu tak ada and then faktor confidentiality juga dan sosnya recognition ini contohnya sepatutnya saya selalu ngomong dengan apa ni pemerintah di Malaysia harusnya tiap-tiap tahun kita kena buat apa ni award industry industry collaboration the best industry dan sebagainya ini kita kena buat and last slide saya nak tunjuk sebelum saya undur diri the way forward yang pertama intervention by the government maksudnya regulasi itu kena ada jadi sekarang ni di Indonesia mungkin menteri pendidikannya daripada industri he should know he should know what to do what regulation to be imposed dan sebagainya lepas tu financial incentive contohnya double tap relief matching grant ini semua boleh buat government boleh buat lepas tu kita mesti ada one stop center coordinating body not only untuk Malaysia untuk Indonesia tapi untuk Asia lepas tu saya kata tadi clear incentive and recognition on collaboration clear KPI key performance indicator on UIC UIC mungkin bapak-bapak ibu-ibu semua tahu ini adalah short form untuk universiti industrial collaboration saya dah lihat dalam internet dan sebagainya banyak research-research yang dibuat oleh dosen-dosen tentang UIC cuma malangnya malangnya kadangkala kita tidak memperketengahkan finding-finding jadi pemerintah tidak tahu lepas tu identify gap and eliminate those gaps and trust with each other kita industri dan industri harus ada trust each other dan lastly win-win station saya rasa itu cukup my thought my thought untuk perkara ini mungkin nanti kita boleh kembangkan dan saya mengalungan-alukan kalau dosen-dosen sama YNU stas Pak Rektor ingin membuat riset berkaitan dengan perkara seperti ini tentang entrepreneurship tentang tourism apa ini can contact me so dalam next slide itu apa ini next slide itu saya tulis apa ini slide seterusnya ada nombor HP saya kemudian saya tulis juga Facebook saya next slide 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 itu ada nombor HP saya ada email saya ada Facebook saya apa ini boleh bincang anytime jadi saya rasa itu saja dari saya kepada para peserta saya minta maaf saya tidak dapat bersama-sama untuk sosnya sebab saya terpaksa menunggu mantan ketua menteri ataupun menteri besar nak bertemu dengan beliau jadi Pak Rektor sekali lagi saya ucap terima kasih kerana sudi mengundang saya Ibu Ida apa ini moga kita bertemu lain kali di Facebook atau sebagainya dan Ibu-ibu yang lain saya pohon maaf jadi kalau apa-apa ada persoalan saya selamat Profesor Dapani daripada USM nanti tolong jawab bagi pihak saya moga kita boleh ketemu lagi wabillahi tafiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu thank you thank you thank you very much professor datu professor dr sudin harun for sharing his thoughts on this topic and thank you for sparing his valuable time to share his knowledge in this seminar ok given our limited time let's move on to our second speakers second speakers professor dr rivani buskami phd at convener of nusantara malaya archipelago research at center for policy research and international studies university science malaysia please assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi atau selamat siang sekarang sudah siang atau masih pagi saya akan pasti terima kasih atas indangannya ke apa namanya online seminar ini ini pertama kali bertemu sama teman-teman di universitas samawah malahan kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak intb yang ada di usm sini sekitar 18 orang mereka di sini yang menariknya saya bilang saya akan ada webinar di universitas samawah itu ada yang belum pasti mana samawah itu ada gak Sumbawa ada samawah belum pasti mereka juga ngecek ternyata ada jadi bagi saya indahnya Nusantara itu indahnya Indonesia itu kerana 18 pulau itu yang berbanyak 300 juta hampir 300 juta orang itu luar biasa Indonesia dan integrasi sosial Indonesia itu sesuatu sukses saya ingat dan mas moderator ini kita bahasanya pakai bahasa pakai bahasa kita aja ataupun campur ada orang ada orang ya langsung aja so balik ke topiknya topik hari ini saya share screen ok pertamanya saya sudah lama saya juga seperti Dato Profesor Sudin rasanya sering ke Indonesia tapi maunya lebih sering Indonesia jadi karena istilahnya di Indonesia ini tanah air yang bisa kita jadi apa apa kangen bikin kangen saya bersama mahasiswa saya disini dari Muhammadiyah Malang beliau juga youtuber jadi saya disini kalau ada masalah dia membantu saya mahasiswa yang ada disini saya langsung ke presentasi saya saya di Universitas Sains Malaysia ini ini pusat studi yang namanya pusat Center for Policy Research and International Studies atau kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia pusat studi penelitian kebijakan dan juga kajian internasional ini juga pusat studi sosial sains yang tertua yang pertama di Malaysia juga jadi apa namanya ini satu-satunya kalau dahulu belum ada lagi pusat studi di Malaysia ataupun think tank ini think tank sosial sains yang pertama di Malaysia dan istilah Pulau Pindang itu kalau kita lihat kalau kita baca sejarah boleh itu yang membukanya Francis Light tapi sebetulnya mengikut kajian kita yang Mungkin Datuk Janatun Mahkota Intan mereka semua datang daripada Indonesia tapi sewaktu itu belum ada Indonesia Malaysia lagi Sumatera Jawa Sulawesi Sinanjong Tanah Melayu dan sebagainya tapi belum ada lagi yang lain jadi saya memberi satu judul dalam presentasi ini 6 paradigma kuasa strategi kolaborasi universitas industri 6 paradigms of power strategi for universitas industri kolaborasi jadi saya bicarakan tentang apa namanya kuasa kuasa saya angkat kuasa sebagai satu titik perbincangan dan titik diskusi kita kerana saya apabila menyeliti tentang isu kolaborasi inter-organisational collaboration of universiti and industry jarang dilihat dari kacamata kuasa tetapi kuasa ini harus di fahami dan dikelolakan kerana dinamika kuasa itu kalau kita tidak mengawal kuasa kita akan dikuasai dikawal oleh kuasa ataupun kita bisa tenggelam dalam kuasa kalau dahulunya kita ada agenda ini ekspirasi ini kalau kita masuk diberi jebatan jebatan tiba-tiba kita because of the power we get we get immersed in the power we get drowned by the power kemudian kita tenggelam dengan khayalan dengan keasikan kuasa itu bisa tenggelam kalau kita tidak memahimkan kuasa juga kita juga bisa dikawal oleh orang lain seperti mana Nusantara berapa abad itu dikawal oleh penjajah kemudian mereka memecahkan kita kemudian akhirnya kita terpecah-pecah makanya power is something that we must be interested in we must understand we must manage power dan di situlah titik tolak diskusi saya presentasi saya hari ini dan saya presentasi enam paradigma kuasa paradigma pertama ialah paradigma kompas etika dalam konteks dalam konteks kolaborasi di antara industri dan universitas ini ada beberapa kasus kalau kita lihat kita harus berhati-hati berwaspada tambahnya dalam memilih seorang mitra siapa yang kita mencari kolaborator kolaborator ini saya ambil satu ada dua kasus satu kasus yang saya sendiri tahu alami karena saya merupakan penasehat pembina penasehat kepada satu yayasan yang ada kaitnya dengan mantan Perdana Menteri yang sebelum ini jadi ada sebuah perusahaan besar perusahaan besar ini dikenali dengan perjudian industri perjudian yang besar juga di Malaysia mungkin ada yang tahu di puncak gunung satu gunung di Malaysia jadi mereka mau kasih uang yang banyak sekali pemilihan miliar kepada organisasi yayasan yang ada kaitannya dengan mantan Perdana Menteri sebelum ini justru kita berbincang kita yang mana ini isu etika haruskah sebuah organisasi yang melakukan yang baik masuklah contoh kita universitas menerima uang yang dilihat sebagai uang perjudian hasil perjudian justru kita meneliti hal-hal ini kita lihat mungkin ada yang bapak-bapak ibu-ibu tahu di mana perusahaan inilah di puncak gunung sebuah gunung di Malaysia sekarang sudah jadi resort bukan saya tempat pujian tetapi persepsinya ada justru kita analisis kita lihat ok adakah kita mau berkolaborasi dengan mereka adakah kita mau berkolaborasi dengan mereka jadi kita angkat etik sebagai panduan sebagai kompas kita orang mungkin tidak mau terima uangnya tetapi orang banyak ke sana dan menginap di hotel hotel mereka malahan hotel yang terbesar ada di Asia ada di gunung tersebut jadi kita terjemahkan kita translate the contribution of the company into accommodation jadi mereka memberi ruang hotel untuk kita adakan konferensi persidangan untuk kita undang anak-anak yatim undang anak-anak difabel untuk adakan aktivitas bersama mereka jadi kita memanfaatkan kehendak mereka keinginan mereka untuk berkontribusi tetapi kita menjaga etika kita bagaimana kita mau berkolaborasi bersama mereka kerana bermulanya semua tindakan itu dengan niat kalau niat kita itu sudah salah makanya seluruh kegiatan kita tidak diberkati juga bisa membawa musnah dan binasa itu jadi pertama adalah etik niat kita kenapa kita melakukan dan bagaimana saya angkat satu contoh lagi ini pula di Indonesia kalau kita di Surabaya itu ada satu perusahaan yang menjadi raja di Surabaya jadi mahasiswa saya dari Malang jadi tidak kalau Surabaya perusahaan di sana perusahaan apa lagi kan rokok jadi pernah kita mau ada kaset konferensi dan saya namakan Sampurna mau kasih uang dan Sampurna itu adalah salah satu alahan mungkin nomor satu perusahaan yang paling banyak kasih uang beasiswa tetapi kita lihat dampaknya bagaimana apakah dampak uang yang kita dapat daripada Sampurna itu adakah kita mahu itu jadi itu menjadi perbincangan bagaimana kita mau kolaborasi atau tidak kolaborasi itu juga isu of power dan kalau kita lihat dalam dalam dinamika power dinamika kuasa itu berlakunya institutional isomorphism maksudnya ada ada kecenderungan tendensi dimana satu institusi akan menurut satu institusi yang lain institusi yang berlebih berkuasa akan mendominasi mempengaruhi institusi satu mengikut standarnya kemahuan dan sebagainya justru kompas kita itu jangan keinginan kita kepada yang itu semua tetapi keinginan kita untuk beretika melakukan dengan niat yang bagus dengan etika yang bagus jadi niat bagus caranya juga harus bagus jadi i think that's where we should begin when we talk about the university industry collaboration that we must berkhiblatkan etika kita menggunakan kompas etika itu so that's the first thing seterusnya ialah saya ambil satu lagi ini dalam konteks engagement kita penglibatan kita meletakkan mahasiswa kita bekerjasama dengan industri paradigma yang saya mengangkat di sini paradigma kepemimpinan kepemimpinan sipil jadi dalam bahasa Indonesia sipil dalam bahasa Malaysia ada civic civic leadership ini bisa berlaku pertempungan bisa berlaku sedikit konflik kerana dari kacamata industri perusahaan seringnya the good employee menghasilkan skillful employee tetapi lulusan kita graduan kita janganlah kita batasi pemikiran mereka bahawa employment itu mendapat pekerjaan itu menjadi puncak kepada pemikiran mereka mereka lahir dari universitas kita dengan niat dengan satu agenda sebagai pemimpin masyarakat pemimpin sipil leadership so mereka masuk organisasi mereka masuk industri untuk tidak hanya menyedih industri tidak hanya bekerja dengan syarikat tetapi untuk membantu mengembangkan syarikat untuk membantu manajemen ini foto ini foto di taman bungkul di Surabaya saya banyak kerjasama di universitas di Surabaya jadi di taman bungkul Surabaya itu setiap Jumat ada penggilan Jumat sehat ada aktivitas yang dinamakan Jumat sehat di mana mereka mengkumpul anak-anak gelendangan untuk mereka datang sambil dikasih makanan susu mereka diajar belajar membaca belajar berhitung dan sebagainya justru uang CSR diambil diterima untuk membantu anak-anak ini justru mahasiswa itu pemimpin mereka masuk dengan pemikiran paradigma seorang pemimpin tidak pengguna tidak hanya pekerjaan tetapi mereka di sana untuk berubah untuk membantu mengubah masyarakat jadi ini ini yang kita perlu adakan sedikit anjakan paradigma bahwa mereka kalau lakukan magang dan sebagainya kalau ada kolaborasi universitas dengan industri dengan perusahaan di mana melibatkan mahasiswa mereka tidak hanya ada untuk menjadi pekerjaan tetapi mereka ada untuk menjadi pemimpin bukan sebatas pekerjaan saja menjadi karyawan yang baik tetapi menjadi pemimpin yang membantu masyarakat kita membangun insan dalam masyarakat kita itu adalah satu lagi paradigma yang kita mau kukuk pemikiran dan hati mahasiswa jadi mereka bukan graduate untuk menjadi kaya aku mau kaya aku mau jadi wang 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 mau jadi first million air first million air dan sebagainya itu semua bagus tidak kita menentang Abdul Rahman itu orang sahabat yang sangat kaya saya dengar Osman ada sahabat yang sangat kaya semua tapi sahabat-sahabat itu luar biasa kontribusinya kepada masalah itu so that is because they're all civic leaders they're all leaders to help the society not just help the company become rich so it is paradigma kedua yang ketiga paradigma ketiga is paradigma synergy terpimpin so we talk about synergy quite a bit paradigm of guided synergy paradigma synergy ini kalau kita lihat foto yang saya ambil sedikit burung-burung terbang di angkasa itu jadi burung-burung terbang synergy ini bukan apa istilahnya berantakan terbangnya tidak ada mereka menuju mereka menuju ke satu arah dan mereka dipimpin dan pimpinannya bisa berganti-ganti tetapi mereka terpimpin maksudnya bagaimana ini dalam konteks universiti lab collaboration saya bagi satu contoh seringnya kita bayar pada isu lulusan kita ataupun mahasiswa kita seringnya ataupun dosen juga bisa seringnya kita keluar ke sana keluar di lapangan perusahaan lapangan ekonomi lapangan industri by the way dengan syukur saya bilang bahwa universiti sains Malaysia itu the most entrepreneurial university in Malaysia tahun lalu number one segi entrepreneurship sama bahasanya sama number one entrepreneur university in Malaysia jadi saya bagi satu contoh satu yang kami usahakan sewaktu itu saya masih lagi wakil dekan di FISIP itu sekarang saya sudah hutan sebagai researcher di pusat segeri ini jadi apa yang kita lakukan is we bring the industry we bring the company inside the university kita masukkan mereka kita adakan magang industri di dalam universitas jadi saya fokus saya kepada CSR jadi we bring companies to do think design plan execute measure CSR through the university jadi mereka masuk ke universitas kita kasih ruang dan mahasiswa kita bergabung sama mereka sama-sama merencanakan aktivitas untuk perusahaan tetapi dengan guided dengan penglibatan dengan ada kontribusi input masukkan dari dosen juga jadi dosen juga bisa masuk dan kita memberi seperti satu kerjasama teamwork synergy tetapi terpimpin jadi ini kita tidak biarkan mereka terbang bebas terjun bebas gitu dan dalam konteks ASEAN dan konteks ASEAN dan saya ingat istilah yang lebih berwarisan lagi ialah Nusantara Nusantara dalam arti kata yang lebih lama sebelum datang perampok penjajah memecah mulakan Nusantara itu dari Filipin bukan saya sabang kemarau Filipin sampai Indonesia Brunei Singapura Malaysia sampai tanah Sumatera Jawa semuanya itu satu ruang yang besar kita perlu memikirkan bahawa kalau kita biarkan begitu saja tanpa memikirkan puasa untuk memimpin memupuk akhirnya kita bisa berpecah lagi jadi kalau mahasiswa kita kalau tidak dipimpin dalam konteks yang diatur bisa terbangnya terlalu bebas gak tahu kemana-mana mereka pulangnya memikirkan paradigma mereka itu terlalu pengaruh oleh paradigma material kapitalism jadi kalau kita lihat apa yang Datuk Sudin bilang tadi Prof Sudin mengangkat isu islamik business enterprise jadi maksudnya beretika maksudnya terpimpin jadi bermoral jadi kita mau menjadikan moral itu sebagai satu pedoman dalam synergy itu bukan synergy begitu saja bukan kerjasama begitu saja yang keempat ini menyentuh tentang strategi yang kita namakan rapid prototyping ini satu terminologi satu istilah yang dipakai digunakan dalam industri rapid prototyping ialah dimana kita daripada titik idea perencanaan single eksekusi hingga menghasilkan buah kerjanya itu cepat sekali itu prototipnya dari idea ke produk dari idea itu prototip hasil pertama jadi yang kita angkat satu paradigma kerjasama Indonesia Indonesia kerjasama industri dan universitas itu think about how we can plan and execute and have results in a short while MIT MIT is Massachusetts Institute of Technology itu seperti APTB di Indonesia mereka ada program yang disebut rapid prototyping jadi produk contohnya apa namanya HP yang canggih seperti ini jadi di plan kemudian dihasilnya dalam satu minggu saja itu kalau produk tetapi juga saya dan kita saya ingin angkatkan bahwa kita bisa merencanakan projek-projek dengan rapid prototyping juga kenapa kita mau lakukan ini kerana kita mau lihat apa namanya pola pemikiran apa namanya apa namanya jalan kerjanya gerak kerjanya bagaimana dan langsung kita dapat hasil dan kita bisa improve jadi kita ada 1.1 1.2 2.0 3.0 projek apa juga kalau kita buat projek lomba contohnya kita bisa juga begitu juga kita buatnya dalam 1 minggu 10 hari langsung kita dapat hasilnya kita fikir bagaimana kita maju ke depan lagi dari kita tunggu 1 bulan 2 bulan 3 bulan kita kita berfikir sebagai jenis kolaborasi yang lebih dinamik lebih cepat dan lebih berdampak karena kita bisa lihat hasilnya satu lagi sebab satu dia rasional lintas di sebalik idea rapid protektif kerana kita mahu kerjasama dengan stakeholders yang berbeda jadi satu caranya sebelum kita masuk ke kerjasama yang besar itu kita mulai dengan projek kecil dan lihat apa projek itu boleh produksi dan kita lihat ini bagus enggak kolaborasi sama perusahaan atau tidak bagus kalau kita tunggu dua bulan tiga bulan setahun agak mungkin lama tetapi kalau kita pendek masanya temponya mungkin kita bisa analisis analisa lebih cepat dan kita bisa baik lebih cepat yang kelima dan enam paradigma panggilan atasan saya kurang pasti kalau ini cocok enggak dengan bahasa Indonesia cocok paradigm paradigm of higher calling gini kita ada pemikir kita ada penggerak di perusahaan kita ada pemikir pemgerak yang thoughtful di universitas di menara ganding adakah kita memikirkan hal-hal yang kecil saja atau adakah sesuatu yang begitu mendesak sesuatu yang krisis gawat yang membutuhkan bantuan kerjasama kita ini pernah disuarakan oleh Bill Gates sendiri he said the best minds in businesses should come up and solve world problems the best minds in businesses should come up and solve society's greatest problem so we need the greatest minds to solve the greatest human problems just Bill Gates sekarang sudah jadi philanthropist mencari solusi kepada masalah penyakit penyakit solusi kemiskinan dan sebagainya jadi panggilan ini kalau kalau tidak tahu ini gunung di mana ada Gua Hirah di sana Gua Hirah di mana ayat pertama diturunkan Iproq diturunkan di situ jadi ini panggilan atasan daripada Nabi Muhammad so we need to understand what our higher calling is what the universities higher calling is what the lecturers higher calling is and connect that higher calling with the industry connect that higher calling with the companies kita fikirkan bagaimana kita bisa kolaborasi untuk menjawab panggilan yang lebih tinggi panggilan dari panggilan syurga itu panggilan tohan itu apa misi kita di dunia ini dan kita koneksikan gabungkan mereka yang bisa kerjasama kita ke arah misi yang lebih mulia misi yang lebih agung maka itu saya fikirkan kolaborasi industri yang malah lebih bermakna lebih berdampak lebih penting itu yang kelima dan ini hal yang mungkin kita harus memikirkan lebih mendalam berstrategi memikirkan lebih laram dan baik yang terakhir yang 6 paradigma musyawarah dan muhasabah paradigma musyawarah dan muhasabah paradigm of consultation and evaluation seringnya apabila kita melakukan evaluasi penilaian evaluasi sama sebuah projek kita panggilnya post-mortem bahasa inggrisnya post-mortem post-mortem maksudnya post-pastca mortem mati jadi selesainya projek matinya projek baru kita meneliti bagaimana kita baru kita muhasabah memikir bagaimana apa sakitnya yang kita preskripsi di sini yang kita sahabat di sini paradigma musyawarah muhasabah ialah melakukan muhasabah musyawarah awal sekurang-kurangnya awal di pertengahan dan di hujung malahan musyawarah itu harus berskala maksudnya sering jadi kolaborasi itu memerlukan kita duduk sama ada satu meja melihat adakah kita ini satu hati adakah kita ini mencapai wawasan kita objektif kita sering ada musyawarah tersebut dan sering ada muhasabah sering ada penilaian self-auditing that evaluation of your actions your evaluation of your intention jadi not just action we got to evaluate our intention bukan sahaja muhasabah tindakan tetapi niat kita apakah niat kita go back to why we want to do this and what how we want to do this must be connected to why we want to do this to whom are we doing this who are getting the benefits from our action siapakah yang mendapat manfaat manfaat daripada kolaborasi kita adakah mereka mendapat manfaat ini malahan dalam musyawarah itu bagus kalau kita masukkan stakeholders mereka yang berkepentingan ke dalam musyawarah itu sama-sama kita evaluasi sama-sama kita mendapat input masukkan saran dari mereka secara berterusan bukan di akhirnya saja bukan di awalnya saja jadi sering kita bersama-sama melihat yang melakukannya yang menerima manfaat ataupun musibah dari apa-apa kita lakukan saya ingat lagi dalam satu penelitian saya di Parapat ada satu perusahaan besar masih ingat Indorayan kalau siapa orang Batak mungkin tahulah jadi perusahaan itu melakukan sesuatu kemudian orang Batak dibangun memprotes ini tanah kita kenapa tidak ada karyawan kita bekerja di tempat ini kenapa orang-orang luar diimport lagi bukan dari Indonesia tapi di luar Indonesia sehingga jalan-jalan kami semua rosak mereka masuk tetapi tidak dapat menafaat akhirnya di negosiasi sama orang Batak mereka panggil lagi orang Batak untuk negosiasi semua Batak akhirnya uang CSR itu disalurkan 2.5% daripada kalau tidak salah daripada income kepada komunitas dibangunkan TK untuk komunitas yang dikasihkan komputer tetapi itu sesudah diprotes sudah ditutup jadi mereka protes demo dan perusahaan pabriknya ditutup dan adakah kita mau tunggu sehingga ke tahap ke tingkat kesusahan gawat tingkat dewa sebelum kita ambil jendaka atau kalau kita ambil masukan saran mereka dari awal itu bukan berbeda dan akhirnya kita juga bisa melihat muhasabah diri kita dari perspektif kacamata orang lain jadi inilah saya masukkan dengan paradigma kuasa itu the six paradigms of power when you look at power we be ethical about power we engage people people who are getting benefits from the power we look at how we can make power work rapidly ini kalau kita tidak mengerti kuasa manage kuasa kuasa itu bisa mengawal kita atau bisa tenggelamkan kita kayak ibu susi tenggelamkan tenggelamkan kapal begitulah saya terima kasih banyak dan saya ajak saudara-saudari bapak-bapak ibu buku mbak-mbak emas kalau di kalau di NTB itu bilangnya apa ya mbak emas atau apa ya darikan pasti itu harus ke sana belajar yuk kunjungi kami di WSM Universitas Science Malaysia di Pulau Pinang di Malaysia sekian terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih moderator pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semua Bapak Profesor Rifani Pak Rektor dan peserta online seminar jadi saya ingin share sedikit ketika Pak Rektor mengajak saya untuk menjadi pembicara pada kesempatan kali ini saya tuh agak agak nervous sedikit pertama karena saya melihat bahwa disini topiknya adalah tentang riset dan dan industri akademia dan industri dan saya merasa saya tuh pure researcher jadi researcher murni yang belum belum betul-betul terkonek dengan industri seperti mungkin kebanyakan para akademia lainnya ini adalah suatu domain yang baru bagi bagi para researcher yang tidak bisa kita pungkiri inilah masa depan future of of researcher harus di link dengan industri karena kalau tidak kita akan jauh dari realitas dan juga susah membuat impact bagi society jadi saya berpikir aduh saya ini mau ngomong tentang industri saya belum punya riset yang terkait dengan industri dan saya juga bukan orang industri tetapi kemudian saya berpikir apa ini yang saya bisa share dan kebetulan saya ada di Spanyol suami saya lecturer dosen di Spanyol dan juga peneliti dan dia disini saya melihat sehari-hari bagaimana dinamika antara industri dan dunia akademia melalui melalui dia jadi kemudian saya berpikir oh mungkin saya bisa share apa yang saya lihat dan apa yang saya kebetulan saya ada di Spanyol mungkin tidak semua orang bisa berada di konteks European Union how they make collaboration among akademia and researchers baiklah sebelumnya saya mungkin ingin memberi penjelasan tentang latar belakang saya saya lahir di Sumbawa kemudian saya melanjutkan PhD di Amerika dari Fulbright scholarship dan dari situ saya membuat kolaborasi dengan pembimbing saya untuk mendapatkan dana dari National Science Foundation untuk melakukan penelitian di Indonesia tentang jasa lingkungan ya saya izin Pak Moderator untuk share screen ya sudah bisa silakan sudah bisa Pak terlihat ya sudah ya oke jadi karena Pak Bustami adalah orang bisnis dan sudah menjelaskan dengan sangat menarik bagaimana future dari human rights saya di sini sebagai researcher saya akan lebih fokus ke bagaimana challenge and opportunities di dunia akademia jadi presentasi saya pagi ini saya beri judul ekosistem riset inovasi saya akan menjelaskan presentasi saya saya mulai dengan background mengapa kita membutuhkan riset inovasi pada asian level tidak pada Indonesia saja atau Malaysia saja kemudian akan saya lanjutkan dengan selintas bagaimana ekosistem dari riset inovasi siapa saja stakeholder yang terlibat kemudian apa peran masing-masing dan kemudian saya akan memberikan memperlihatkan showcase bagaimana ekosistem dari riset inovasi di Uni Eropa dan dari situ mungkin kita bisa melihat apa major challenges for asian and university dari showcase yang akan saya sampaikan baiklah mengapa kita membutuhkan riset inovasi pada level asian tidak pada level Indonesia saja atau tidak level Malaysia karena kita tahu ini competition time ada big players out there ada Eropa tidak hanya Spanyol Jerman tapi mereka bergabung jadi satu jadi sebuah kekuatan besar ada Amerika dimana best mind are very strong there ada China ada Russia mereka sangat super power dari segi ekonomi teknologi human resources kemudian juga seperti kita lihat ada big companies Google Amazon Apple dengan emerging technologies yang susah sekali kita berkompetisi pada level level country sebagai negara berkembang atau negara-negara Afrika bahkan saya dengar hari ini Google katanya akan launching online university jadi universitas-universitas ini sekarang akan berkompetisi dengan Google yang akan membuat university online ini sesuatu tantangan besar bagi kita individual country di Asian atau small company dan juga dunia yang sekarang ini adalah dunia yang ketika industri kita bicara industri maka produk yang dihasilkan tidak hanya sekedar bagus tetapi sesuatu yang disruptive jadi tidak hanya sekedar misalnya memperbaiki casing handphone menjadi sesuatu yang lebih cantik tidak ini sesuatu yang kita butuh sekarang arahnya itu produk-produk yang bisa mengubah kehidupan manusia seperti misalnya jaman 10 tahun yang lalu mungkin wifi belum ada kita lihat dimana-mana seperti Pak Profesor Sudin bilang sekarang jaman 5G ini mungkin akan game changer akan mengubah kehidupan secara mendasar seperti kita saat ini siapa yang pernah memikirkan bahwa kita akan bisa komunikasi meeting melalui zoom seperti saat ini jadi ini suatu kebutuhan yang mendasar dan kita harus jujur pada diri sendiri pada level jika kita kompetisinya itu melawan big power big companies apakah kita bisa menang kayaknya susah gitu sehingga yang perlu dilakukan adalah harus itu sudah satu keharusan untuk build union dan kita punya platformnya di ASEAN yang kemudian nanti selanjutnya dalam presentasi saya saya juga ingin melihat apakah ASEAN ini sebagai sesuatu union sudah memberikan platform yang cukup kuat terhadap research dan inovasi kita akan melihat kemudian dan harus enforce collaboration kerjasama antara peneliti tidak hanya peneliti di Indonesia antara universiti Indonesia yang saya rasa juga bahkan di level country di level individual country kita kayaknya juga kurang bekerjasama dengan dengan peneliti-peneliti lain dari universitas lain ini dibutuhkan kolaborasi tidak hanya antar negara antar universitas dalam satu negara tetapi juga dari berbagai negara dan harus company atau perusahaan harus masuk di dalam skema dari riset yang dilakukan oleh researcher small companies juga perlu membuat koalisi jika ingin berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar dan dengan koalisi seperti ini maka inovasi yang baik kemungkinan dapat terjadi ini pada slide yang berikut ini saya ingin memperlihatkan stakeholders yang sangat penting agar terjadi inovasi di sini saya di sini ada empat pilar sebenarnya ada beberapa ada beberapa yang lain tapi saya fokus kepada empat yang paling utama yaitu pemerintah government universitas industri dan society jadi mereka semua sebenarnya saling terkait satu sama lain untuk inovasi terjadi pemerintah apalagi misalnya kita berbicara skala ASEAN mereka ingin menjadi negara yang powerful secara ekonomi kuat agar memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dan society atau masyarakat mereka ingin memiliki kehidupan yang lebih baik better quality of life dari segi kesehatan lingkungan ekonomi dan industri mereka butuh profit mereka create value jadi misalnya mereka buat produk tertentu dari hal-hal yang kita tidak tahu misalnya chip atau apa mereka membuat jadi handphone atau produk-produk tertentu dan mereka ingin increase productivity tapi dari mana ide-ide dari produk ini terjadi itu sebenarnya disini peran universitas disitu ada banyak great minds atau ide-ide dari peneliti-peneliti atau dari students yang kemudian akan sangat bagus untuk industri tetapi permasalahannya saat ini adalah universitas belum masih terlihat ada gap antara universitas industri dan society yaitu pertama secara umum riset yang dilakukan universitas itu masih pure research dan belum memberikan impact yang terlalu banyak bagi society dan kemudian yang kedua inovasi-inovasi yang dihasilkan di universitas itu belum menjangkau society karena harus masuk ke jalur industri terlebih dahulu dalam bentuk produk secara lebih jelasnya lagi kita akan melihat bagaimana secara lebih detil ekosistem dari research dan inovasi ini jadi pada level paling atas menurut saya yang paling penting itu government policy seperti Pak Rifani bilang power atau ya power itu sangat penting ini ini seperti payung susah bagi universitas-universitas untuk melakukan melakukan riset atau membentuk koalisi dengan industri tanpa ada payung yang besar karena seperti kita lihat industri universitas Indonesia taruh lah UNSA bagaimana UNSA bisa melakukan penelitian yang besar bagaimana UNSA misalnya berkompetisi untuk 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 menghasilkan projek-projek tertentu jika tidak didukung oleh pemerintah karena mari kita akui universitas dimana-mana dimanapun itu kan tidak sama powernya ya kapasitasnya ada ada yang di level nasional seperti UI ITB dengan sudah well established sudah sangat sudah sangat bagus dari segi ekonomi studennya sangat kuat tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada lembaga-lembaga edukasi di daerah seperti misalnya UNSA UTS atau dimanapun di Papua di Timor gitu yang jujur saja saya rasa kapasitasnya masih jauh di bawah universitas-universitas ternama Indonesia bagaimana mereka bisa bersaing untuk bekerjasama dengan industri tanpa adanya dukungan atau atmosfer positif dari pemerintah kalau dalam level ASEAN saya rasa harus ada polisi yang benar-benar bisa membawa semua semua universitas walaupun mereka kapasitasnya berbeda mereka bisa melakukan riset sendiri dalam skalanya sendiri kemudian dana dana masuk ke universitas kemudian universitas bekerjasama dengan industri menentukan apa sih produk yang ingin dihasilkan yang dampaknya bagus untuk untuk society disinilah ada laboratorium ada segala macam kemudian ketika produk dihasilkan maka universitas akan memberikan license patent kepada perusahaan dan perusahaan bisa memberikan finance balik kepada universitas untuk menghasilkan produk-produk kemudian universitas juga seperti jelaskan Profesor Sudin sebelumnya memberikan sumber daya manusia yang cukup baik yang kemudian akan bekerja di perusahaan-perusahaan dan transfer knowledge antara universitas dan industri ini sebenarnya berjalan dua arah both ways universitas dengan ide-idenya kemudian industri lebih dekat kepada realitas jadi industri bisa bilang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kemudian universitas melakukan perbaikan-perbaikan saya ingin kemudian saya ingin fokus kepada skala universitas bahwa di dalam universitas sendiri itu ada research and innovation ekosistem yang harus dibangun supaya ini bisa terjadi dari segi human resources itu harus benar-benar kuat kalau ingin membangun kolaborasi antara akademia dengan industri yaitu seperti apa human resources yang dibutuhkan yaitu full-time fakulti supaya mereka pikirannya enggak kemana-mana gitu kan harus ngajar di sini kemudian lari mengerjakan pekerjaan yang lainnya itu susah untuk riset sebagai researcher kita membutuhkan full-time time untuk melakukan research bahkan beberapa dosen saya dengar mengeluh bukan dosen di UNSA tapi dosen di mana-mana bahkan di Amerika mengatakan saya susah melakukan riset karena apa karena terlalu banyak waktu untuk teaching untuk di lab seperti itu jadi memang membutuhkan riset ini membutuhkan mencari inspirasi itu tidak mudah benar-benar ada waktu untuk riset diperlukan doktoral program dan student-student yang talented riset post-doctoral kemudian riset facility yang memadai dan scientific publication jika human resources nya bagus sudah jelas mereka akan melakukan publikasi-publikasi ilmiah ada mindset innovation dan entrepreneurship di dalam universitas kemudian risetnya dievaluasi dan mereka mampu melakukan international collaboration kemudian ada research ada funding untuk research nya dan yang terpenting yang saya lihat masih kurang di Indonesia itu adalah research administration dan support ofisis saya jarang mendengar ada ada kantor di universitas yang khusus untuk mengelola grand-grand riset oke kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana ekosistem dari inovasi dan riset ini terjadi pada konteks Uni Eropa yang saya saksikan saya akan memberikan real example atau contoh bagaimana itu terjadi jadi di level di level di Eropa di Uni Eropa ada policy to build Europe transform Europe untuk meningkatkan kompetisi kapasitas mereka untuk berkompetisi melawan China USA kemudian mereka juga karena sebagai Uni Eropa mereka ingin solid sebagai Uni Eropa jadi caranya mereka membangun European Research Council mereka punya visi bahwa untuk berkompetisi riset dan industri itu harus memang digabung ini tidak bisa dihindari ini mutlak kebutuhan mutlak jadi mereka membentuk European Research Council dan kemudian dari setiap negara-negara di Uni Eropa mereka contribute some amount of money dan kemudian ini funding ini turun dalam bentuk calls untuk research dan innovation project dan mereka disitu mereka mensyaratkan benar-benar bahwa project research ini harus merupakan konsorsium konsorsium antara beberapa universitas dari beberapa negara dan company harus masuk untuk menulis bersama-sama riset proposalnya kemudian dari sini ini benar skema ini menarik best mind best ideas karena ada insentif ada grant di sana dan memang benar-benar di provide oleh ada fundingnya mari kita lihat seperti apa visi ini di ASEAN saya belum melihat visi di ASEAN menyentuh menyentuh ranah ini jadi kita harus pada level ASEAN jika ingin berkompetisi ini harus diklarify dulu lebih dulu seperti apa visinya transform ASEAN misalnya seperti apa diterjemahkan apakah kita buat ASEAN Research Council apakah ada bagaimana fundingnya apakah ada apakah ada grant-grant yang 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 turun dari level dari level atas dari level ASEAN level turun ke bawah saya belum melihat itu saya juga hampir setiap bulan hobinya ngecek-ngecek research grant apa yang ada itu masih parsial masih memang ada misalnya CRK tapi itu masih kayak individual researcher hanya untuk buat satu researcher dari satu universitas tapi belum ada calls yang mengatakan hey ini ada funding tapi you harus kolaborasi dengan company dan universitas ini belum ada jadi kita belum terpaksa untuk melakukan hal ini ini yang menurut saya perlu dilakukan di Indonesia atau di level ASEAN nah bagaimana kolaborasi itu dalam real life di 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 konteks Uni Eropa jadi dengan adanya skema ini research jadi sangat tertarik karena ada funding dan mereka mulai contact each other untuk possible collaboration and exploration of ideas dan bagusnya lagi dari grant ini tidak hanya grant untuk project tetapi dari European Research Council ini mereka juga memberikan grant yang khusus untuk jika misalnya Universitas Samawa dosen Universitas Samawa ingin membuat kolaborasi dengan universitas di Malaysia misalnya ada funding yang bisa di apply jadi memang funding untuk networking itu ada dan di di universitas sendiri kalau di Eropa saya lihat seperti misalnya di Universitas Saragosa ini di universitasnya sendiri ada dana supaya peneliti-penelitinya itu bisa pergi untuk bertemu dengan dengan peneliti lain sehingga mereka bisa bicara-bicara kondisi santai sambil ngopi-ngopi mungkin kemudian ada muncul riset idea itu ada itu di support ini yang mungkin kita bisa kita bisa pikirkan lagi bagaimana ini bisa memunculkan atmosfer ekosistem seperti ini kemudian dari situ research peneliti-peneliti dari Uni Eropa ini kemudian mengontak company untuk potensial collaboration dan exploring idea sebagai contohnya saya mengambil contoh dari suami saya yang ikut berpartisipasi di proyek Uni Eropa dia tahu ada satu satu mahasiswanya bekerja di di toko toko namanya football emotion itu toko yang menjual peralatan-peralatan buat main main bola disini kan main bola terkenal sekali kemudian dia punya idea tentang cloud computing cloud computing dia computer engineering jadi bagaimana misalnya apakah sesuatu itu diproses di data center atau di age kemudian dia ingin membuat smart computer infrastructure nah peneliti ini kemudian mempropos ide kepada toko ini augmented reality system untuk mencoba baju atau mencoba peralatan-peralatan football itu tidak langsung di tokonya tapi secara virtual bisa lewat online gitu dia ingin membuat ini kemudian company tertarik karena ini memberikan-memberikan different experience bagi their customer and it can lead to profit they can be a leader in this area di satu sisi ini bagus ketika company mengatakan bersedia maka researcher ini mendapatkan living laboratory artinya lab lab yang real real life gitu jadi ini win-win solution dan company bersedia karena kemudian akan ada expertise dan mereka akan memiliki sesuatu yang baru atau disruptive system dan mereka terus berkontak atau berdiskusi tentang tentang idea ini yang saya amati setiap minggu peneliti-peneliti dari saya tahu dari Irlandia kemudian ada dari Italia mereka buat konsorsium dan company mereka ketemu setiap hari not setiap hari satu minggu sekali untuk membicarakan tentang idenya kemudian menentukan dalam menulis proposal itu siapa kebagian apa gitu dan kemudian ini yang paling penting juga yang perlu perlu diperhatikan bahwa mereka memiliki grand officers di setiap universiti jadi ada satu ada beberapa orang yang di hire oleh universiti yang ngerti betul bagaimana menulis proposal ngerti betul bagaimana grand-grand project itu jadi dia hire dan kemudian officer ini grand officer ini membantu dalam menulis proposal jadi mereview strukturnya apa itu impact dan other aspect of the proposal karena di proposal itu kan nanti ada impact ada background ada metode jadi grand officer ini dia harus dokter yang sudah sering nulis proposal jadi dia benar-benar familiar dengan struktur dari grand-grand tertentu apa tugasnya research officer project grand officer ini dia juga dia identify calls jadi misalnya dia buat list oh ini bulan ini ini ada nih peluang projek 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 ini jadi dia buat list dia terus informasikan kepada universitas universitas dosen-dosen kalau Anda mau tertarik ini loh ada peluang-peluang untuk projek ini projek ini projek ini 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 cocok untuk misalnya fakultas pertanian ini cocok untuk fakultas ekonomi seperti itu kemudian mereka juga organize meeting jadi mereka mengundang misalnya dari UNRAM mereka yang mengadakan invite researcher dari UNRAM atau dari Udayana misalnya membuat kolaborasi Nusa Tenggara researcher meeting dari universitas yang berbeda mereka organize meeting ini kemudian mereka setelah jika dapat jika projeknya dapat atau sukses mereka membantu researcher untuk simplify birokrasi jadi sudah terlalu kan jadi akademia itu sudah cukup ribet ya ada ngajar ada riset harus juga urus birokrasi itu kan susah jadi ada orang tertentu yang di assist oleh universitas untuk urusan-urusan seperti ini yang menjadi challenge for collaboration yang saya amati adalah itu memang membutuhkan waktu apalagi jika kita bicara level ASEAN kenal juga baru misalnya kan jadi harus membuat trust harus kita merasa nyaman satu sama lain kemudian koordinasi apalagi koordinasi misalnya dari Itali susah di di jak berkoordinasi seperti itu koordinasi ini butuh waktu karena juga different languages and then different domain jadi dipaksa misalnya etika misalnya untuk governance cloud governance misalnya kemudian itu kan ada etika ada misalnya ada social science masuk jadi misalnya bagaimana sih etika governance di bidang IT atau seperti itu jadi nanti ada computer engineers ada social science dan mereka bahasanya berbeda-beda satu istilah tapi dipahami yang berbeda ini juga ini juga challenge untuk kolaborasi dan ini require full fokus untuk membuat riset proposal itu butuh fokus jadi universitas harus memberikan pada memberikan apa ya positive environment bagi dosen-dosen yang ingin membuat riset project supaya tidak terlalu banyak teachingnya atau apanya mungkin itu bisa dipikirkan dan challenge per collaboration juga saya melihat uneven capacities among researchers or universities misalnya susah ya kayak misalnya ada universitas kecil di bagian timur Indonesia untuk berkompetisi dengan UI atau ITB itu tidak even capacitiesnya jadi menurut saya harus ada calls atau harus ada grand-grand tertentu yang target yang targetnya itu harus kepada universitas yang 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 ada yang kecil misalnya buka itu secara regional buka itu secara lokal jangan misalnya mereka harus berkompetisi di level in a sudden level ASEAN itu kayaknya impossible jadi funding itu harus turun dalam level-level yang berbeda ada level ASEAN dimana misalnya ITB sebagai kita sebagai Indonesia sangat bangga ITB atau UI mereka bisa berkompat mereka bisa melakukan tapi bagaimana dengan UNSA bagaimana dengan UNSA funding itu harus dalam rangka meningkatkan kapasitas dari universitas yang kecil dia harus ada funding untuk buka call-call misalnya untuk Nusa Tenggara atau untuk Indonesia Barat seperti itu jadi ada kesempatan jadi kue ini bisa dinikmati oleh semua orang kemudian maaf ya dan harus ada funding untuk improving capacities supaya dosen-dosen ini bisa pergi bertemu dengan peneliti lainnya untuk untuk ke scholarship saya rasa Indonesia ada scholarship banyak kemudian untuk conference visiting scholars atau internship magang di company-company sama dengan small companies juga sepertinya banyak company-company kecil yang ingin berkembangkan di daerah-daerah itu ini juga harus support jadi ada specific calls juga yang targeting small companies untuk mengakhiri presentasi saya saya ingin sekali lagi emphasize bahwa kolaborasi antara akademis atau universiti dan industri hanya mungkin terjadi jika ada polisi kebijakan di level yang lebih tinggi saya rasa kalau sendiri itu susah jadi memang polisi pada ASEAN level itu harus jelas seperti apa inovasi research vision visi ASEAN itu seperti apa sehingga kemudian fundingnya itu bisa targeting untuk mencapai goal itu dan kemudian ini menciptakan create atmosphere ini menciptakan dosen-dosen itu ada peluang yang bisa di 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 diambil kalau tidak kalau tidak ada grant-grant seperti itu bagaimana bisa terjadi kemudian yang kedua yang poin yang ingin saya highlight di sini adalah research innovation ecosystem di universitas human resources harus terus ditingkatkan ini perlu kirim semua dosen ke luar negeri bisa misalnya Indonesia ke UI atau ke ITB bisa belajar ke Eropa belajar ke Amerika ke mana terserah kembali hanya dengan itu saya rasa kemudian networking bisa terbuat dan self-confidence publication itu dengan sendirinya kemudian yang ingin saya highlight lagi mungkin grant officer itu mungkin semua universitas sekarang harus mulai berpikir untuk membuat satu ofis di universitas yang khusus menangani tentang grant supaya dosen-dosen ini tidak tidak terlalu berat burdennya karena harus mengajar tadi seperti saya bilang harus urusan riset lagi urusan birokrasi segala macam ada pihak tertentu yang benar-benar identify oh ini dia yang bisa di apply ini 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 dan kemudian membantu dosen-dosen itu begini cara menulis proposalnya atau segala macam jadi saya pikir itu yang ingin saya sampaikan saat ini semoga bermanfaat bagi kita semua terima kasih oke thank you thank you to Miss Ida Ansharyani for the very detailed explanation how we can get something out of this and lastly we are coming to the question and answer session question and answer session we will be taking questions from the zoom participant you can do it by raising your hand if there are any participants who want to pose their questions yang mau bertanya silahkan mengangkat tangan di zoom okay apparently nobody wants to pose their question on zoom so we have two questions here we took it from black chat from zoom and from youtube we'll be sharing it this question is from du asmini for professor dr rivani bustam bsd bagaimana strategi efektif membagikan program kampus dan industri sehingga mampu menciptakan lapangan kampus please professor all right okay terima kasih pertanyaannya ini pertanyaan sangat penting sangat praktikal pertanyaannya bisa dijawab dari beberapa level juga dari level satu level yang mungkin juga dr. Ida angkat tadi level pemerintah mungkin dari pendekatan kebijakan dan pemerintah itu diantara strategi yang sangat efektif iaitu memberi insentif untuk perusahaan perusahaan untuk bekerjasama dengan universitas dan untuk mengambil mahasiswa untuk bekerja sama ada apa namanya ini sewaktu mereka belajar ataupun selepas mereka belajar jadi konsep magang contohnya intensif dan sebagainya tetapi juga kalau kita fikirkan itu satu kebijakan pemerintah dengan menggunakan insentif memberikan apa nama ini deduksi pengurangan apa ini pajak contohnya memberi insentif yang lain-lain kepada perusahaan untuk kerjasama dengan universitas kalau di Malaysia ada yang dinamakan magic grants ada juga yang dinamakan apa ini industri industri universiti or universiti industri knowledge transfer grants ada grants grantnya juga maksudnya grant yang diberi kepada universitas ataupun industri untuk industri memindahkan teknologi atau pengetahuannya kepada universitas atau universitas pindahkan pengetahuan teknologinya kepada apa namanya industri bisa gitu ya jadi dengan adanya grant-grant ataupun kebijakan daripada pemerintah maka akan adalah lapangan kerja yang baru mungkin dari situ tetapi itu harus dimasukkan di dalam instrumen kebijakan dan kami saya pusat studi kebijakan di sini kalau kebijakan itu tidak targeted kalau dia biar terbang bebas mungkin perusahaan tidak akan membuat lapangan kerja yang baru tetapi kalau kita katakan you must do this in order to get that perusahaan harus organisasi harus lakukan ABC ini untuk dapat XYZ kemudian mereka akan lakukannya itu dari perspektif kepada pemerintah keduanya dari perspektif apa namanya ini universitas sendiri dan universitas sebetulnya ialah satu saya fikir sebagai lubuk sebagai satu tambang saya coba pakai bahasa Indonesia tambang lubuk bisa tambang tambang emas ilmu jadi kita fikirkan jadi satu contoh yang kita lakukan di sini dengan kerjasama dengan persatuan masyarakat Indonesia kita kerjasama dengan ada baby imut-imut kita kerjasama dengan persatuan NGO di Indonesia ini kita memberi pendidikan kepada pekerja migran Indonesia ataupun istilahnya pakai TKI TKW dan akhirnya mereka mendapat sijil yang sertifikat yang datangnya juga dari peguruan tinggi daripada pengkulu mereka mendapat sertifikat dan sertifikat ini diakui oleh pemerintah Indonesia jadi ini dan dari itu kita memunculkan mewujudkan peluang pekerjaan untuk yang bisa mengajar ilmu-ilmu tertentu daripada universitas dan daripada mahasiswa sendiri jadi mahasiswa sendiri bisa mengajar komputer bisa mengajar tentang bahasa Inggeris bisa mengajar komunikasi contohnya ini pendekatan yang kita bisa pakai di mana universitas sudah ada kekayaan ilmu itu cumanya bagaimana kita bisa monetize istilah yang sering dipakai bagaimana kita bisa commercialize ilmu-ilmu supaya akhirnya membawa manfaat bukan saya pada perusahaan tetapi juga dalam contohnya lapang kerja dan dan satu lagi yang saya fikir yang kita belum usahakan dengan secukupnya ialah mengambil perusahaan itu sebagai sebagai apa namanya tempat universitas juga sebagai ekstensif universitas maksudnya kita masuk ke lapangan perusahaan kita bilang baik di sini mengajarnya human human resource kita ada dosen human resource kita bisa adakan apa namanya kelas-kelas human resource ini kolaborasi tetapi saya ingat saya pernah diundang ke MPRA MPRA atau DPR di Jakarta itu untuk apa namanya untuk kasih kuliah kepada mereka-mereka di DPR itu kerana keadaan di Jakarta itu macet banget kan jadi mereka datang ke universitas universitas berikut ke sana tapi saya sebagai dosen tamu saja jadi ada kerjasama diantar mereka dengan universitas mungkin Ustaz Muhammad Jakarta mungkin UI saya korang ingat secara teman-teman di sana jadi ini kita melihat perusahaan itu sebagai satu lagi extensi sebagai satu cabang universitas dan di situ juga kita bisa memikirkan bagaimana kita bisa membangunkan lapangan kerja membangunkan lapangan-lapangan ilmu yang baru ini saya fikir paradigma rapid prototyping itu diusahakan jangan langsung satu tahun kita coba dulu satu bulan dua bulan kita lihat hasilnya kemudian kita baiki sekian terima kasih mungkin ada tambahan dari Ida ya saya setuju sekali dengan program internship mungkin itu yang paling viable saat ini jadi kalau bisa tesis-tesis atau studi akhir misalnya itu bisa mulai dipush ke arah situ ke arah mereka magang di company kemudian melakukan tugas akhir di sana mungkin itu saja mungkin itu mahasiswa yang misalnya selama ini terima kasih studi akhir oh masih lanjut sudah oke terima kasih ada kita ada penanya dari Pak Heri Pak Heri mic-nya di mic-nya post lagi halo assalamualaikum 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 oke perkenalkan saya Heri Kusnaya DMT dari Fakultas Pertanian Universitas Samawa menarik ketika kita berbicara tentang koneksi antara dunia universitas dengan dunia industri nah sangat menarik ketika berbicara seperti ini karena apa apa SDM yang dihasilkan oleh universitas itu akan menjadi sebuah SDM yang mumpuni terpakai oleh industri nah untuk prop dari Malaysia saya ingin tanya kalau berbicara strategi saya rasa tadi sudah disampaikan ya langkah-langkah awal yang prop sampaikan tadi ya dan telah diterapkan oleh universitas di mana prop mengajar atau sebagai dosen langkah-langkah awal ya yang sudah dilakukan kemudian yang kedua apakah ya sebuah universitas harus memiliki unit ya harus memiliki unit atau industri yang dikelola oleh universitas itu sendiri terlebih dahulu untuk membuktikan kepada dunia atau lingkungan bahwa hasil-hasil penelitian mahasiswa ya hasil-hasil penelitian mahasiswa itu memang dapat digunakan ya oleh industri karena tidak semua hasil riset ya hasil-hasil penelitian itu berbasis industri pengalamannya ya sebagai pengalaman saya bahwa apa yang terjadi di dunia universitas ya sampai hari ini memang memproduksi sebuah riset ya riset yang belum bisa dimakingkan dengan dunia industri nah apakah strateginya ya universitas harus memiliki industri atau perusahaan terlebih dahulu ya dalam rangka menunjukkan bahwa hasil riset ya civitas akademika atau dosen mahasiswa dari suatu perguruan tinggi ya itu memang benar-benar bisa dipakai ya kalau matchingnya untuk 4 magang PKL dan lain sebagainya ya itu saya rasa itu hanya sebagian kecil yang bisa dipakai tetapi serapan untuk industri tentang hasil riset dari perguruan tinggi sampai hari ini ya belum terbukti bisa dipakai seluruhnya nah itu yang juga untuk untung Mbak maaf Pak Heri mungkin pertanyaannya bisa disingkat saja karena terbatas waktu oke oke untung Mbak Ida kalau sebuah penelitian ya penelitian itu hanya untuk melakukan sebuah bukankah kita itu hanya menghabiskan waktu tapi kita harus melihat dari segi kemampaatan bukan hanya kemampaatan terhadap faktor lingkungan manfaat buat sektor-sektor lainnya salah satunya adalah sektor industri apakah Bu Ida ya selama ini dalam melakukan riset bisa meminits apa memacingkan atau hasil-hasil pemelihatan tersebut untuk dipakai di dunia industri karena kalau saya lihat penelitiannya Mbak Ida atau Bu Ida ini itu adalah penelitian yang luar biasa tapi apakah penelitian-penelitian itu bisa di konekskan dengan industri itu saja untuk kita berbagi pengalaman siapa tahu ke depan kita bisa menjadi lebih baik sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih atas pertanyaannya Pak Heri Kusnayadi pertanyaan ditujukan untuk kedua speaker arah sumber kita mungkin Ibu Ida dulu ingin silakan mumpung saya masih ingat menjawab pertanyaan dari Pak Heri tadi ini memang challenge-nya sekarang karena sekarang ternyata kita dari akademisi kita dituntut untuk mulai berpikir tentang inovasi dan entrepreneurship dan industri jadi saya juga merasa ini adalah hal yang baru bagi saya saya sekarang kembali pertanyaan ini membuat saya berpikir oh iya ya kalau misalnya penelitian kita kan biasanya murni research memang ada background penelitian itu tidak muncul begitu saja memang pasti ada backgroundnya dari persoalan yang ada di masyarakat misalnya kesulitan air atau problem kerusakan lingkungan banjir atau apa yang melatar belakangi penelitian-penelitian kita tetapi kemudian memang ini hal yang agak missing gap antara akademisi kita belum push impact itu ke industri belum ada misalnya kita buat background oh ini akan akan secara impact ini ke society seperti ini melalui network industri itu kita kita selama ini jujur saja kita 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 masih kurang sophisticated ya ke arah situ jadi mungkin ini memang saya saya sangat senang dengan percayaan itu sehingga sekarang oh iya ya kita harus masukin itu sekarang gitu sebagai akademisi saya terus tenang kalau disuruh mikir sekarang iya ya menentang sekali bagaimana penelitian saya tentang adaptasi perubahan iklim bisa masuk ke dunia industri challenging itu kalau saya disuruh menjawab saya belum bisa jawab sekarang terkait dengan menelitian saya butuh 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 waktu untuk untuk mencari inspirasinya dulu mas Heri Pak Heri tapi ini memang benar saya 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 akan berpikir ke depan seperti itu terkait dengan riset saya tidak hanya dampaknya terhadap society tetapi dampaknya terhadap industri nah kalau di sepengetahuan saya kalau di Eropa Uni Eropa ini di proposal di proposalnya itu itu ada satu 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 sesi sesi yang khusus membicarakan tentang impact dan impact ini yang menjadi salah satu hal yang paling penting untuk suatu suatu proyek diseleksi jadi disitu terlihat benar bagaimana impactnya terhadap society terhadap industri disitu harus muncul bagaimana impact terhadap industri dan ekonomi dan segala macam ini seperti itu Pak Heri mungkin oke terima kasih jawabannya saya jawab apa yang saya bisa jawab kalau pengalaman kami di USM Universiti Science Malaysia pengalaman kami apa namanya Universiti Industrial School Collaboration ini di institusikan maksudnya sehingga kan ada apa namanya wakil rektor yang fokusnya ke istilah di sini pakai ialah bijim B bahagian jaringan industri dan masyarakat jadi dan diketuai oleh wakil rektor salah ada wakil rektor yang diberikan mandat dan tugas itu ada beberapa contoh lagi yang kita ambil ialah kita memasukkan yang saya beri contoh tadi ialah memasukkan perusahaan ke dalam Universitas hingga kan kalau datang ke USM akan lihat satu gedung besar bentuknya seperti te dan gedung itu ialah gedung Tora Tora daripada Jepang Tora Tora Jepang jadi Tora ini adalah satu kerjasama jadi dikasih gedung itu yang mana kerjasama untuk memikirkan teknologi transfer transfer pembinaan teknologi jadi konsepnya lagi bukan kita ke sana kita keluar saja tapi bawa mereka ke dalam juga dan itu juga kita ada lagi contohnya kita ada satu gedung yang dikhaskan untuk para dosen untuk mengkomosialkan produk-produk mereka diberikan satu struktur satu kantor sokongan yang mempunyai pengacara di dalamnya juga jadi kita membuat kontrak-kontrak kontrak-kontrak sama apa namanya ini perusahaan-perusahaan kita bisa kita bisa ada pengacara untuk membuat kontrak-kontrak di maaf di an mood dulu oke baik-baik sudah bisa sekarang ya kan oke jadi mana tadi saya bilang tadi jadi ada satu kita masukkan mereka masuk ke sini hingga kan ada yang ada gedung di sini kedua ada seperti institusi atau kantor yang besar di sini dan gedung yang dikasih juga yang depan masjid lagi sekarang sudah tidak muat dipindahkan ke tempat lain lagi di mana dosen-dosen kalau mau melakukan memasarkan memaketingkan produk mereka ataupun konsultasi jasa mereka ada satu kantor yang menjaga itu dan ketiganya seperti Dr. Ida bilang tadi tentang grant-grant jadi kita ada grant kita ada grant prototyping juga tapi itu bukan saja datang dari universitas tetapi pemerintah Malaysia juga ada prototyping grant untuk menghasilkan prototype-prototype itu dikasih grant ada juga yang seterusnya yang kita lakukan itu ialah dari sisi apa namanya itu sebelum saya lupa tadi kerana Pak Heri menyempur sesuatu yang sangat penting bukan semua hasil research kita itu bisa di dikomersialkan bisa di lantung diserap oleh perusahaan memang betul makanya kita harus ada beberapa jenis grant jadi kalau kita lihat ada grant yang kita pakai applied yang terapan yang serapan langsung ada aplikasinya tetapi kalau kita lihat ilmu-ilmu di dalam universitas dan itu dan ini universitas-universitas yang penting adalah ilmu-ilmu fundamental fundamental research plan jadi fundamental research plan itu belum pasti apa terapannya serapannya penggunaannya bagaimana jadi mungkin ilmunya tentang molekul ilmunya tentang spesies ilmunya tentang fenomena tentang heritage yang belum lagi kita terfikir aplikasinya belum pasti bagaimana tetapi kalau kita lihat Nobel Prize winner yang pemenang-pemenang anugerah besar di dunia tidak semestinya menciptakan sesuatu tetapi menemukan sesuatu yang kemudiannya para researcher kemudian yang mengaplikasi apa yang ditemui mereka itu contohnya kalau kita lihat ada seorang yang menemui tentang autofagy bagaimana sel mati sel mati dan di recycle itu itu di 2012 2016 kemudiannya selama ini kita lihat bagaimana sel itu hidup tetapi kita tidak kaji bagaimana sel mati tapi dengan penemuan itu menyokong hasil industri-industri yang baru tentang bagaimana puasa itu bisa membantu untuk detoxification kerana puasa itu membantu autofagy maksudnya autofagy sel memakan dirinya sendiri jadi kita ada sistem di dalam badan kita apabila kita puasa itu sel itu akan mengguna kembali sel-sel yang rosak sel-sel yang patut dibuang di recycle itu itu penemuan daripada fundamental makanya kita perlu sebagai dosen ini saya fikir kita jangan terlalu terpaku atau tangsuk bahawa ilmu kita itu harus langsung atau bisa terus dipakai oleh industri ataupun siapa-siapa di luar itu kadang-kadang ilmu itu hukum gravity seperti Edison menemui hukum gravity seperti Einstein menemui teori relativity tidak bisa dipakai oleh siapa-siapa begitu saja tapi kemudiannya maka saya ingat mungkin bisa jawab satu lagi yang tentang apa namanya ini apa yang Yassam lakukan juga Yassam juga lakukan juga satu lagi ialah semua fakultas semua fakultas harus ada bagian yang melihat tentang industri dan juga masyarakat jadi dan harus ada apa namanya kuliah ada subjek-subjek memasukkan industri atau masyarakat itu juga adalah kerana ini sudah jadi satu yang diangkat sebagai penting di universitas-universitas negeri terutamanya dan di Malaysia itu ada universitas research ada enam atau tujuh buah research universitas ada yang lain bukan research universitas apabila dinamakan research universitas pemerintah akan kasih uang yang lebih lah jadi ada universitas yang fokus lebih kepada pengajaran ada universitas yang bisa pengajaran dan juga penelitian yang di kasih uang jadi ini isu tentang keadilan semuanya ini bisa muncul juga saya ingat sekian dulu Pak saya menjawab pertanyaannya terima kasih banyak atas penamparannya Prof. Dr. Tiffany semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Harry kita akan mengambil beberapa pertanyaan kita akan mengambil dua pertanyaan lagi satu dari Zoom dan satu lagi yang dari live chat oke ada satu peserta yang right hand Abdul rohim terima kasih terima kasih datang paraul tadi HPnya bunyi Abdulrohim silahkan oke sepertinya masalah koneksi dengan Pak Abdulrohim kita akan mengambil pertanyaan dari pertanyaan terakhir dari live chat the last questions to all speakers should we be aware about collaboration between academic work and industry because I think in some conditions such collaboration could open to the opportunity of industry to control the essential education in university and construct the top achievement of university graduates become the employee of industry meanwhile as I know becoming an employee in industry is not the only aim of university is education oke because who wants to answer this question first mungkin professor oke baik-baik dan ini ada mungkin di lima universitas di lima pendidik perguruan tinggi adakah apa namanya dulusan kita itu mau dipokuskan untuk menaikkan keboleh bekerja itu ke employability itu ataupun kita melahirkan mereka yang bisa memikir yang bisa menstransformasi saya ingat jawapannya adalah dua-duanya jadi yes we might start as an employee but we should not be limited by our thinking that we should be an employee forever or that we should be a good employee with certain skills the important part of education is not just having the right skills but to have the right paradigms to have the right mindset to have the right intention to have the right mission jadi kita ini seperti mahasiswa sekarang ini seringnya saya bilang gini mereka kalau masuk universitas itu seperti kuda berlari-lari begitu artis kuda berlari-lari apabila mereka keluar itu seperti kaldai mencari-cari kaldai apa ya ada kaldai jadi mereka datang seperti perempuan berlari-lari berlari-lari tetapi mereka datang seperti perempuan tidak tahu apa yang harus lakukan jadi itu satu kesedihan dan saya ingat esensi pendidikan ialah menemui diri kita itu siapa yang kita siapakah kita apakah kelebihan kita dimanakah kita menuju dan itu pertanyaan yang lebih penting apakah misi kita ini dan memadankan di antara kebolehan kita dengan kebutuhan di luar sana kebutuhan itu mungkin untuk dalam industri atau NGO dalam pemerintah atas sebagainya jadi yes apa namanya my thought is this we should our students or universitas should produce people with the right attitude with the right mindset skills can be trained kemudian tetapi skim itu tidak boleh diketepikan tidak boleh dimarginalisasikan completely dalam tetapi itu bukan pertanyaan di universitas sekarang langsung kita mau kalau istilah di sini istilah di USM ini berada di Pulau Pinang Pulau Pinang ini banyak perusahaan elektronik Intel yang terbesar di dunia Pulau Pinang you know what they want they want a smoking baby smoking baby jadi seperti bayi itu keluar-keluar sudah bisa merokok semuanya bisa tetapi maksudnya mereka bisa jadi employee tetapi bagaimanakah mengubah masyarakat meningkatkan kebolehan keupayaan kapasitas masyarakat itu pertanyaan berbeda dan itu juga tanggung jawab universitas saya kira begitu jadi perlu ada keseimbangan cuma sekarang ini karena kuasa industri kuasa globalisasi begitu kuat sekali kita ini hasilnya memikir employee 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 bukan leader bukan disruptors sekian terima kasih terima kasih Dr. Divani selanjutnya mungkin mungkin ada ingin ditambahkan oleh Ibu Ida saya rasa memang ini tidak bisa dipungkiri ke depan academic work and industry ini intertwined jadi ini sudah mau tidak mau universitas harus bekerjasama dengan industri seperti kita ketahui universitasnya juga kan butuh funding untuk keberlangsungannya dan industri itu profit jadi mereka saling saling topang industri bisa finance academic work dan academic work bisa memberikan ide-ide kepada industri memang memang ada ethical questions di sini nanti bagaimana dengan misalnya vaksin seperti itu misalnya penemuan vaksin masuk ke ranah ranah ranahnya risetnya risetnya di universitas kemudian dijual oleh company kemudian ada unsur politik segala macam ini ribet memang memang harus ada regulasi atau etikanya itu memang harus kembali dipikirkan lagi seperti Pak Profesor bilang tadi memang di universitas itu tidak melulu hanya untuk bekerja di industri tidak semua orang masuk universitas kan ingin bekerja di industri ada juga yang yang murni pengen pengen murni pure of science pure of their interest of science want to know something like production of knowledge misalnya ingin tahu tentang black hole or something itu tidak harus praktikal berilah ruang memang universitas harus memberi ruang kepada semua interes-interes seperti ini ada yang ingin bekerja menghasilkan kehidupan di level industri silakan yang ingin pure science silakan ini harus harus tidak bukan berarti industri dan akademia berarti murni universitas harus banting setir ke arah industri tidak menurut saya jadi tetap memang pure science itu production of knowledge itu tidak harus tidak boleh mati menurut saya siapa lagi kalau bukan akademia yang melakukan hal seperti ini terima kasih terima kasih atas jawabannya Ibu Ida jawaban beliau tadi bersamaan dengan menandai akhir dari seminar online kita seminar internasional kita yang alhamdulillah belajaran dengan lancar saya ucapkan terima kasih thank you for all the speakers terima kasih terima kasih untuk semua partisipan yang mengikuti dan meramaikan seminar ini sebelum kita tutup mari kita foto bersama dulu ini nomor tunggu tunggu ya please baby ikut seminar ikut seminar pak bagus pekerja di industri oke nama siapa Anjani namanya pak 1 2 3 yes one more time 1 kali lagi foto kita foto ya 1 2 3 ya terima kasih terima kasih terima kasih mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Rektor sebelum kita menutup acara ya ini acara yang sangat great terima kasih Rob tersebut dan waktunya Ibu Ida lagi atas nama lembaga Ustaz Semawa kami sangat terima kasih atas ilmunya pada hari ini semoga satu saat kita akan kembali bersua dalam acara yang lain terima kasih atas semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.